Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong kerjasama multilateral melalui Universal Health Coverage atau UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan secara global menuju penduduk dunia yang sehat tahun 2030. Usai mengikuti konferensi virtual yang diselenggarakan ASEAN Pacific Parliamentary Forum on Global Health atau APPFGH di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pesan penting untuk peningkatan jaring pengamanan kesehatan nasional. Untuk itu pentingnya kerjasama regional dan global dalam penanganan pandemi termasuk ketersediaan vaksin COVID-19. Ini menjadi kenyataan. Nah, di situ peran Parlemen dalam sisi budgeting, dalam sisi legislasi maupun dari sisi pengawasan dituntut perannya termasuk dari sisi diplomasi Parlemen gitu dan networking. Senada dengan itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardhani mengatakan, Dengan UHC, semua warga negara harus mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Negara yang menjalankan UHC dengan baik bisa menangani pandemi COVID-19 secara optimal. Problem besarnya masih ada gap di banyak negara, khususnya underdeveloped country terkait dengan universal health coverage. Negara-negara yang punya universal health coverage-nya baik itu relatively mampu menanggung beban. Mahir dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.